Ibu sakit apa mas hanya setelah saat kami baru menginjakkan kaki di rumah pulang membawa ibunya berobat Ibu demam dan kelelahan tolong jangan biarkan Ibu banyak kerja jawab Mas Bayu aku dan Mas Bayu sedang memapak ibu mertua menuju sofa panjang depan televisi terlihat Inur dan Jaga sedang makan nasi bungkus dengan lahap astaga ibunya sakit tapi Jaga tampak nikmat menyantap makanannya seolah tak ada rasa kasihan tuh kan aku benar Ibu hanya demam biasa timpal Inur tiba-tiba iya lagian nggak usah cari perhatian deh kalian kira dengan Ibu berpihak pada kalian bisa membuat kalian balik lagi ke rumah ini ucapan sumbing pun dilontarkan Jaga entah kapan mereka berhenti bicara ketus seolah Mas Bayu bukan saudaranya hingga jika balik lagi ke rumah ini harus minta izin dulu apapun yang terjadi aku tak akan sudi kembali ke sini diam Jaga Bayu juga punya hak sama denganmu jawab Ibu mertua lemah tapi berusaha terdengar lantang iya aku tahu kok Bu sekarang ini mereka anak paling disayang mereka punya mobil dan Ibu langsung berubah apa Ibu lupa jika kami sudah banyak membantu biaya di rumah ini kalau bukan karena kami mungkin dulu mereka sudah kelaparan iya Mas baru punya duit dikit berlagak sok diam tolong jangan bicara lagi Jaga kini Ibu mertua sudah berbaring di sofa panjang aku bicara apa adanya Bu Ibu berubah karena mereka punya mobil kan jangan bicara lagi nak Ibu seharusnya sadar hanya kami yang bisa mengangkat nama keluarga dan tidak bikin malu kalian bisa diam enggak sih apa perlu ucapan kalian itu sekarang jika kamu merasa punya ibu jika sakit bawa berobat ini malah enak-enakan makan susah sekali menahan ucapan ingin tak ikut campur tapi mulut Jaga dan Inur membuatku geram justru kalian yang bikin malu gara-gara nyebarin fitnah warung ibu sepi aku pun malu jika jalan keluar ibu-ibu tetangga memandang miring ini semua ulah kalian setelah langsung berdiri menghadap Inur dan Jaga bukankah ibumu juga fitnarina tentang nyuri uang jadi jangan limpahkan semua kesalahan pada kami apa maksud semua ini Mas Bayu terkejut mendengar ucapan Inur dan setelah maafkan ibu bayi ibu nggak punya jalan lain setelah menceritakan yang terjadi hingga Mas Bayu terpanah menatapku mungkin ia merasa malu karena aku membantu ibunya setelah di fitnah demi dapat pinjaman uang sesaat kejadian itu teringat lagi namun semua sudah kuanggap selesai seiring Jaga dan Inur minta maaf depan orang banyak Hai malu yang mereka rasakan sudah cukup menampar mereka Hai Astaga kalian sangat keterlaluan kenapa kalian mengganggu hidup kami Mas Bayu menatap ke Inur dan Jaga sudah deh jangan banyak bicara lagi aku tak butuh ucapanmu karena kami sudah sangat malu minta maaf terpaksa depan orang Oh jadi kalian terpaksa minta maaf seharusnya kamu laporkan saja kasus itu Rin biar mereka sadar tapi sayang aku baru tahu kejadian itu sekarang tukas Mas Bayu nggak papa Mas mereka sudah menanggung malu dan aku suka melihatnya jawabku sambil tersenyum sinis ke Jaga dan Inur Mas ayo kita ngontrak aja aku nggak tahan dengan semua ini ucap Inur ke Jaga silahkan justru itu yang aku tunggu dari tadi tukas setelah kamu pasti akan menyesal memihak mereka setelah lalu Inur dan Jaga masuk ke kamarnya tak lama kemudian mereka keluar sambil menenteng tas besar dan Inur mengenong anaknya kami akan pergi bu tolong jangan hubungi aku jika hanya minta tolong masalah uang kata Jaga terdengar kesal Iya Bu setelah kami pergi aku yakin Ibu akan menangis memohon agar kami kembali Pergilah jawab Ibu mertua tanpa melihat ke Inur dan Jaga Ibu akan menyesal membiarkan kami pergi perlu Ibu ketahui aku dan Mas Jaga tak akan pernah sudi kembali lagi ke rumah ini terserah kalian jawab Ibu mertua pelan jadi Ibu lebih memilih mereka ketimbang kami entah kenapa Jaga terlihat tak ingin pergi atau lebih tepatnya ingin ibunya menahan tapi justru Ibu mertua tak melakukan apa yang ia mau ayo Mas kita nggak usah pedulikan ibumu lagi aku juga tak sudi saatap dengan adikmu yang tak menghargai aku bagus aku juga tak sudi saatap denganmu balas setelah sinis Bu sekali lagi ku tegankan jika Ibu ingin menahanku agar tidak pergi aku bisa memaafkan Ibu karena memihak pada bayu tapi sebaliknya jika Ibu membiarkan ku pergi sampai kapanpun aku tak sudi balik lagi ke rumah ini tolong jangan mengambil keputusan yang membuat Ibu menyesal panjang lebar Jaga menjelaskan seolah memperlihatkan jika ia sebenarnya tak ingin pergi ya ampun bahasanya memperlihatkan betapa bodohnya ia Ibu mertua bangkit untuk duduk nafasnya terlihat sesak dan air matanya tumpah lagi Jaga tolong ibu mau minta tolong agar aku jangan pergi tapi ada syaratnya kata Jaga menyambung ucapan ibunya yang belum selesai diucapkan tolong jangan bicara aku hanya bicara kenyataan bu ibu tak perlu merasa bersalah karena ibu memang salah selama ini hanya aku yang bisa diharapkan tolong hargai aku lagi Jaga menyambung ucapan ibunya seolah percaya diri tahu isi pikiran ibunya bu biarkan mereka pergi aku muak melihat mereka setelah menyentuh lengan ibunya Jaga tetap kakakmu setelah Tuhan kamu dengar setelah Jaga terlihat senang dengan ucapan ibu tapi ibu jika ibu tak ingin kami pergi oke kami terpaksa tinggal lagi di rumah ini tidak usah ada kata terpaksa pergilah jika kalian ingin kembali tolong perbaiki sikap kalian jawab ibu mertua tanpa ragu ah apa ibu mengusir kami mata Jaga membelalak setelah tolong kunci pintu setelah mereka pergi lalu ibu mertua melangkah masuk ke kamarnya ya bu jawab setelah terlihat senang melirik Inur dan Jaga menjelang sore ini aku dan mas bayu menyaksikan Jaga dan Inur terpaksa mereka pergi dari rumah ini sejenak aku teringat saat kami meninggalkan rumah ini namun sekarang justru mereka yang pergi aku tak menyangka jika ibu mertua membiarkan anak yang dibanggakannya meninggalkan rumah tanpa merasa khawatir ataupun menahannya Mba Rina Mas Bayu tolong kembalilah ke rumah ini tolong maafkan aku aku dan Mas Bayu langsung beradu pandang mendengar ucapan setelah aku dan Mas Bayu dengan bernada baik dan tutur kata yang hampir tak pernah terdengar ia minta kami balik lagi ke rumah ini dan itu pun setelah Inur dan Jaga pergi apa tanya aku berusaha meyakinkan diri dalam waktu sebentar setelah langsung berubah apakah aku senang dan tersanjung karena setelah berubah maaf jika aku tak tergugah ini hanya lantaran menghargai suamiku dan rasa kasihan ke ibunya jika diingat dan dendam yang telah lalu mungkin tak sudi ke rumah ini ya Allah maaf jika aku masih mengingat yang telah lalu iya mbak tolong maafkan aku dan ibu kini mbak Inur sudah pergi aku sadar jika ia bukan kakak Ibar yang baik bukan kakak Ibar yang baik kalimat itu mengingatkanku tentang hinaannya dulu sebutan menantu gila pernah ia lontarkan sambil tertawa cemoh dengan Inur dan ibu mertua tapi sekarang semuanya berbalik arah maaf aku punya usaha warung di rumah sebaiknya kontrakan saja kamar di rumah ini biar menghasilkan tolak walus sebenarnya bukan lantaran itu tapi karena aku belum bisa melupakan yang lalu kejadian hinaan ataupun saat aku dikucilkan bukan perkara yang mudah dilupakan astagfirullahaladzim kali ini hati kecilku berkata buruk setelah minta maaf dan ingin aku kembali ke rumah ini karena keadaan terjebit tapi rin kita bisa buka warung sebelah warung ibu nanti kita bangun karena masih ada lahan yang kosong ucap mas bayu seolah ingin sekali balik ke sini iya mbak nanti aku bantu jagain warung pokoknya mbak rina dan mas bayu nyaman dan kita bisa hidup tenang nanti jika aku kerja setelah bisa bantu kamu di warung rin ibu juga tetap buka warung seperti biasa untuk bahan masakan kita bisa beli dari warung ibu ini yang membuatku sulit mas bayu sangat ingin kembali ke rumah ini aku tahu itu karena ibunya apapun itu tetap saja aku tak setuju yang telah terjadi sudah cukup membuatku tahu tentang watak mereka mas sebaiknya nanti kita bahas sekarang ayo pulang kasihan raka lama ditinggal sama ibu baiklah rin jawab mas bayu pertimbangkan lagi mbak rina rumah ini banyak kamar dan hanya aku dan ibu yang tinggal aku hanya menanggapi dengan senyum kecil kami meninggalkan rumah ibu mertua terlihat raut wajah mas bayu tampak senang seperti mendapatkan hadiah istimewa sesekali ia tampak tersenyum sambil menyetir astaga ini yang tidak ku suka jika seandainya ia masih kuku agar balik ke rumah ibunya rumah ibu besar dan banyak kamar kita bisa buka warung di samping warung ibu dan aku juga bisa jagain ibu rin dek ujapan mas bayu berhasil membuat jantungku berdetak tidak enak ini yang barusan terpikir dan akhirnya semakin jelas firasatku mas bayu ingin sekali balik ke rumah ibunya aku udah nyaman di rumah orangtuaku mas pelanggan warung nasi sudah mulai banyak tolakku masih berusaha menghargai dengan membanta halus tapi rin jika di rumah ibuku kita bisa jagain ibu kalau setelah kuliah tuh kan firasatku mengatakan jika tenagaku dibutuhkan untuk sesuatu yang belum 100% kumaafkan astagfirullah alazim sulit sekali melupakan yang mereka hinakan aku diam bukan berarti setuju tapi lantaran mas bayu sedang menyetir dan aku menghindari perdebatan bukan tanpa sebab untuk bicarakan ini harus dalam kondisi tenang semenjak mas bayu mencoba harus cari cara bicara dengannya ia tampak sensitif dari biasanya bersambung berarti